Kepala Korps Selalu Lintas atau Kakor Lantas Polri Irjen Pol Roike Lumoa menyebut puncak arus mudik untuk tol Jakarta Cikampek dan sekitarnya adalah hamin 6 lebaran. Hal itu dikatakan Roike saat memantau arus mudik di posko terpadu Cikopo Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu Siang. Puncak arus mudik ini tidak cuma terjadi di tol Jakarta Cikampek, Cipali, dan Cipularang saja, tapi juga di tol yang ada di Jawa Tengah dan beberapa jalur arteri. Bahkan Sabtu Siang juga, tol Jakarta Cikampek sendiri sudah memperlakukan sistem kontraflow dari kilometer 37 sampai 35. Kalau kepadatan kendaraan terus meningkat, kontraflow akan diperpanjang dari kilometer 37 sampai 29. sepuluh, sembilan sepuluh, sembilan sepuluh, sembilan sepuluh, sembilan sepuluh. Untuk kontraflow sudah jadi dibuka? Kontraflow di titik tadi itu sudah dilakukan ya, di kilometer 47 dikeluarin, itu ekornya sampai ke 35, itu bisa berangsur-angsur sampai ke mundur ya. Kalau panjang, oke dia mundur lagi sampai, bisa saja sampai ke 30 atau 29 di Cikari.